Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari kelompok 3, didang studi pendidikan IPA PPG Prajabatan Dolombang II dari Universitas PGR Imadiun dengan anggota pertama, Muhammad Daviq Tamami, Nasa Amrelizia, Lendi Rinasari, dan Sulastri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang prinsip kontinu dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Kontinu berarti berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi, prinsip kontinu yaitu adanya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Nah, bahan atau materi kurikulum perlu dikembangkan secara berkesinambungan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi nanti. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarki dan fungsional. Untuk itu, dalam pengembangan materi kurikulum harus diperhatikan aspek kontinuitas atau kesinambungan. Sebagai contoh, sebagai berikut. Pertama, materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah tingkat atasnya harus sudah diberikan pada sekolah tingkatan bawahnya. Yang kedua, materi yang sudah diberikan atau diajarkan tidak perlu lagi diberikan di sekolah tingkat atasnya. Dengan demikian, dapat dihindari adanya pengulangan materi kurikulum. Kontinuitas juga perlu diperhatikan dalam berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, pada mata pelajaran IPA dan matematika. Pada mata pelajaran IPA, bab suhu dan temperatur untuk mengubah angka temperatur dari sekala Celsius ke sekala Fahrenheit. Dalam IPA dibutuhkan keterampilan perkalian dasar dalam bidang pecahan. Untuk itu, pelajaran mengenai perkalian dasar di langan pecahan ini dalam bidang matematika, hendaknya sudah diberikan atau diajarkan sebelum murid mempelajari cara mengubah temperatur di atas. Dengan demikian, dapat dihindari ketidaksiapan siswa dalam memperoleh materi, karena sebelumnya telah didapatkan materi dasar yang memadai. Kesimpulannya dari sini, yaitu prinsip kontinuitas adalah kesinambungan bahan materi kurikulum dengan tingkat pendidikan dan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!